Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci Oleh karena itu saya adalah Pemba Presiden Pengawas itu kita terpaksa dengan segala format Kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas Jadi jangan nanti setanah Presiden itu Jadi tapi kualitasnya tidak bagus Next slide Jadi kalau Anda tidak setuju Saya sampaikan kepada teman-teman Hal oke kita buka 99% kita ekspor ke China Mereka benar jangan lakukan begitu Tapi kalian punya Vision Reduction Act Itu membuat kita tidak bisa ekspor material kita Karena sebagian daripada produksi ini Adalah masih menggunakan teknologi Tiongkok Karena Bapak Ibu sekalian Saya baru kembali dari Tiongkok Teknologi dalam di Tium Battery Tiongkok 6-7 tahun di depan dari Amerika ini Ini perlu kita pahamin Dan mereka memberikan teknologi itu pada kita sekarang Dan kita proses di dalam negeri kita Jadi Bapak Ibu sekalian Tidak mudah mengatur ini semua Tapi menurut hemat saya Sekarang ini semua dengan Pemimpinan Presiden Saya lihat tidak ada masalah Kita jalan Irak ini menyangkut pada Tesla Dan menyangkut pada juga Ford Karena Ford sudah tanda tangan dengan Vali Indonesia Mengenai operasi mereka di Sulawesi Jadi ini hasil penting Dan kita sebagai bangsa Harus menunjukkan sikap kita juga Bahwa kita bukan negara yang bisa diatur-atur Pada hari ini posisi negara kita itu Posisi yang sangat baik Dan posisi yang punya say Yang kuat Nah ini saya mohon juga kita DPR Dengan pemerintah bersatu menghadapi ini Jadi saya tidak ingin Kita diadu-adu Ini tidak sukses Semua data menunjukkan Bahwa ekonomi kita masih ekonomi yang terbaik Di antara anggota G20 Saya kemarin bicara di forum Ekosperity di Singapura Ada 700 yang hadir Dan Presiden bicara forum yang lebih besar lagi di sana Itu mendapat sambutan luar biasa Dan mengakui bahwa Apa keadaan ekonomi Indonesia Seperti dilaporkan tadi Menteri Air Langga Menko Air Langga Itu salah benar adanya Bapak Ibu sekalian Saya juga ingin melaporkan mengenai IKN Slide IKN tolong tampilkan Slide IKN ini Sekarang kita Saya ditunjuk sebagai Ketua Percepatannya Kami segera mengidentify Posisinya seperti ini Jadi Tema insentif dan model bisnis Rencana pengembangan kawasan Status tanah Jadi Bapak Ibu sekalian Yang paling penting pertama itu bawah ini Nah ini yang kita selesaikan sekarang Saya kejar 27 Juli Saya targetnya harus selesai Dengan harganya berapa Kemudian bersihnya bagaimana Kemudian siapa yang mau beli Dan siapa yang mau masuk Itu semua akan bisa Kita lakukan Jadi kerjasama ini Sekarang kita buka Karena bidang saya sekarang diberikan Itu adalah tadi dengan Abu Dhabi Menggunakan INA Indonesia Investment Authority Dan kemudian dengan Sancen Kemudian ke Indonesia Dan juga beberapa negara-negara Dari apa Dari Middle East Yang juga akan masuk ke kita Next slide Bapak Ibu sekalian Ini sudah yang kami lakukan IKN Saya sudah pergi salah dua kali Dan sudah melihat ini Dan kemarin di Singapura Kita jualan mengenai ini Dan mereka sangat Antusias Dan semua masuk Dan kita berharap 17 Bukan berharap Harus 17 Agustus tahun depan Kita bisa acara di sana Tapi kualitas pekerjaan itu Menjadi kunci Oleh karena itu Saya adalah Pemba Presiden Pengawas itu Kita terpaksa dengan segala hormat Kita pakai bule-bule Untuk menjadi kualitas Jadi jangan nanti Setanah Presiden itu Jadi tapi kualitasnya Tidak bagus Next slide Ini tadi saya laporkan Beberapa proyek Yang telah dikembangkan Menarik investor di sana Dan ini Semua kuncinya di tanah Bapak Ibu sekalian Dan harga tanah Oleh karena itu Valuasi tanah ini Segera kita minta Apresial untuk Menghitung Dan setiap 6 bulan Harga tanah itu Akan berubah Karena infrastruktur yang dibangun Makin berkembang Sehingga mereka harus Menyelesaikan dengan itu Next slide Ini juga tadi Minat investor Seperti yang sudah disiapkan Nah seperti ini Bapak Ibu melihat Jadi Minat investor sangat tidak kurang Dan waktu saya kemarin Kesentian Mereka juga minta Untuk mereka bisa segera masuk Dan saya katakan Anda bisa mulai melihat Daerah ini Jadi Bapak Ibu sekalian Yang lot pertama Yang 6.700 hektare itu Kita prioritaskan Tapi yang WP 2, 3, 4, sampai 9 itu Juga sekarang Sedang kita kerjakan Jadi Bapak Ibu sekalian Progresnya ini cukup Bagus sekali Lanjut Ini tadi next step Penguatan pada sektor ini Dan teman-teman dari DPR Saya kira sudah membantu ini Karena ini adalah Keanuan kita semua Kita tidak Out of point of no return Karena menurut hemat saya Langkah yang dilakukan Soal langkah yang sangat strategis Karena semua kemarin Di Singapura Waktu tanya jawab Karena saya juga jadi panelis Itu mereka apresiasi Terhadap langkah ini Karena ini adalah